Bagi flying lovers atau flying enthusiasts yang memiliki hobi mengoleksi tanaman hias, pasti sudah tidak asing dengan nama Monstera. Keunikan daunnya memang terlihat sangat cantik untuk menghiasi setiap sudut rumah, sehingga rumah terasa lebih segar dan asri. Namun dibalik keindahannya, tumbuhan Monstera ini memiliki beberapa fakta menarik yang jarang diketahui orang banyak lho. Dalam video ini telah kami rangkum fakta-fakta Monstera super keren yang sayang untuk tidak diketahui. Selamat datang di channel Menanam Kisah. Fakta yang pertama, Monstera memiliki buah yang rasanya enak. Di habitat aslinya, Monstera memiliki buah yang rasanya sungguh enak. Rasa dari buah ini sendiri merupakan perpaduan dari buah stroberi, markisa, mangga, dan nanas. Namun jangan sekali-kali mencoba memakan ketika buah ini masih mentah karena beracun ya. Kamu baru boleh memakannya ketika buahnya benar-benar matang. Dikutip dari majalah German Food Review, Food Science and Food Law, buah segar yang dihasilkan tanaman Monstera Deliciosa paling sering dikonsumsi secara langsung ataupun diolah menjadi jus di negara asalnya yaitu Meksiko Selatan dan Guatemala. Selain digunakan sebagai campuran dalam jus, masyarakat di Meksiko Selatan dan Guatemala juga mengolah buah Monstera Deliciosa menjadi salad buah dan makanan penutup. Hmm cukup menarik ya, ada yang berani coba? Yang berikutnya, tanaman tropis namun tidak tahan paparan sinar matahari. Meskipun tergolong tanaman tropis yang identik tahan terhadap panas, Monstera Deliciosa justru tidak tahan terhadap paparan sinar matahari langsung loh. Dilansir dari Journal of Department of Agriculture Western Australia, Monstera Deliciosa pada dasarnya hidup dalam liar, di mana pada siang dan sore hari terlindungi dari sinar matahari oleh pohon buah tin di habitat aslinya. Masih dalam jurnal yang sama, tanaman ini disebutkan mengalami kerusakan ketika tidak terlindungi oleh tanaman di sekitarnya dari paparan sinar matahari langsung, terutama di musim panas. Jika ditanam di luar ruangan, Monstera Deliciosa lebih baik ditempatkan di area teras rumah yang tidak langsung terpapar sinar matahari, namun masih mendapatkan pencahayaan yang terang. Hal ini dilakukan supaya tanaman tumbuh subur dan mencegah daunnya menguning. Yang berikutnya, lubang pada daun Monstera tidak dapat bertambah. Daun Monstera tidak dapat membuat lubang ekstra sepanjang hidupnya. Semua lubang sudah terbentuk saat tanaman pertama kali menghasilkan dedaunan. Fungsi dari lubang tersebut ialah sebagai celah untuk air dan angin melewatinya, sehingga daun Monstera tidak rusak ketika terjadi hujan lebat. Yang berikutnya, Monstera bisa dijadikan furniture. Jika kamu benar-benar tergila-gila pada Monstera, kamu dapat membuat furniture hanya dengan menggunakan Monstera. Akar udara dari Monstera digunakan di Guatemala untuk membuat furniture mimbre. mirip dengan furniture yang terbuat dari rotan. Selain itu, beberapa Monstera juga bisa digunakan sebagai bahan baku untuk membuat keranjang. Di samping itu, keeksotisan Monstera ini bisa menambah estetik ruang tamu kamu. Selain terasa asli dan sejuk, daunnya yang indah juga memberikan kesan yang mewah. Yang berikutnya, akar udara Monstera tidak merusak permukaan. Seringkali akar udara dari tanaman merambat merusak permukaan yang mereka tempeli. Kabar baiknya adalah, akar udara Monstera merupakan yang paling lembut diantara seluruh tanaman yang memiliki akar udara. Mereka tidak merusak interior Anda, tetapi hanya menjadikan tembok sebagai pendukung tambahan atau sumber makanan. Sebelum lanjut ke fakta Monstera lainnya, jangan lupa untuk klik like di video ini jika kamu suka dengan fakta-fakta yang kami sampaikan. Yang berikutnya, Monstera pertama kali ditemukan pada tahun 1693. Monstera pertama kali ditemukan dan dideskripsikan oleh seorang ahli botani Perancis bernama Charles Plumier. Raja Perancis sebenarnya sangat senang dengan penemuan ini sehingga dia menjadikannya ahli botani kerajaan. Dia kemudian melihat Monstera Adansoni dan memberinya nama Arum Hedaresium amplis folies perforatis, yang berarti tanaman dalam keluarga Arum dengan daun berlubang kuat. Pada tahun 1763, ahli botani yang bernama Linnaeus menyalin deskripsi tanaman ini, tetapi memutuskan untuk menyebutnya Dracontium pertussum, dari nama seorang peternak Amerika yang membuat sebagian nama pemasarannya. Namun hal ini cukup menjadi beban pikiran bagi seorang ahli botani karena keluarga Dracontium adalah keluarga tumbuhan yang memiliki bunga dengan kelopak. Sementara Monstera tidak memiliki ini. Sementara itu, nama Pertussum hanya berarti lubang. Kemudian pada tahun 1763, ketika Monstera Adansoni sudah digunakan sebagai tanaman hias di Inggris dan Belanda, ahli botani Perancis Adanson memberi nama Monstera itu dengan namanya, yaitu Monstera Adansoni. Yang terakhir, Monstera Deliciosa cukup langka. Sementara Monstera Adansoni sudah ditemukan pada tahun 1693, Monstera Deliciosa baru dideskripsikan pada tahun 1840 oleh ahli botani Denmark Liebman ketika dia menemukan spesies tersebut di Meksiko. Butuh waktu yang lama karena Monstera Deliciosa cukup langka untuk dilihat di alam liar. Bisa jadi karena anakan dari biji tanaman ini tumbuh sangat lambat dan mati di alam liar. Jadi tidak banyak kemungkinan untuk bisa bertahan hidup. Alasan mengapa tanaman ini sangat populer sebagai tanaman hias adalah karena Monstera Deliciosa ini tumbuh sangat cepat setelah dipotong. Nah, itu dia fakta-fakta menarik dari tanaman Monstera yang mungkin belum kalian ketahui. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.